Terima kasih Mbak Telni yang sudah mau datang untuk membantu kita di acara sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman media. Ini muka-muka lama, muka-muka baru, senang banget. Which is hari ini kita berkumpul, mau memproklamirkan bahwa kita berempat ini di samping sebagai teman, sebagai sahabat. Kurang lebih kita sudah bersahabat 25 tahun mungkin ya. Lebih ya? Tuh, dari tahun 90. Berarti anggap aja ya, 30 lebih lah ya, 30 lebih. 30 lebih. Jadi misi kami berkumpul membuat konser pada tanggal 5 Agustus nanti sebenarnya tercetus dari idea kita sering ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol. Tadinya kita ada, ini ke Astriwa juga, justru hitam malah belakangan ya. Kita mau berempat, gak taunya. Ternyata kita hampir pernah terjadi sama Melly ya, kalau masalah. Iya, iya, betul. Jadi saya, dia benar, Ati, Niki, Meli, Roni pada saat itu. Terus ternyata ada pandemi ya. Ada pandemi, yaudah, obrolan kita seru-seruan itu sudah terrealisasi. Malah yang kita dengar, Niki Astriya ternyata membuat konser sendiri solo gitu. Ya sudah, kalau saya terus terang aja untuk konser sendiri mungkin saya yang gak pede. Untung ada sahabat-sahabat saya ini yang baik sekali gitu mau. Yaudah, kita rame-rame yuk. Yaudah lah, rame-rame siapa takut gitu. Jadi ya, itulah. Berangkat dari situ, kebetulan saya sendiri memiliki production, MST Production. Sama sekarang kita juga memiliki label, ya, KSH. Juga sebagai promotor juga, KSH Entertainment. Ya sudah terjadilah dari obrolan kita seseruan. Akhirnya terwujud, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tanggal 5 nanti sukses acaranya. Persiapan juga sudah kita... Terima kasih.